Shio, what up Geekers? Dimana pun kalian berada, keep watching and handle your gecko like a boss Halo bosku, terima kasih untuk kalian semua Semoga kalian sehat selalu Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Karena atas dukungan teman-teman sekarang Bakul Gecko, ya kami telah mencapai 1000 subscribers Dan kami harap dukungan ini tidak akan pernah berhenti Mengalir, tetap klik like, komen, subscribe Supaya kedepannya kami akan semakin solid Semakin hebat dan lebih semangat Membuat video, sehingga teman-teman juga Akan mendapatkan banyak manfaat dari Video-video kami, amin Anyway, sebelum memulai video ini Saya juga ingin sedikit Meluapkan kekecewaan saya Dan sedikit doa ya Semoga buat teman-teman juga yang tahu Kasusnya, Audrey Pray for Audrey, banyak sekali hashtagnya di Instagram Dan itu juga benar-benar menjadi Suatu hal yang cukup Menyita hati saya Menyita perhatian saya Dimana semoga kasus ini segera menemukan Titik terang ya, menemui titik terang ya teman-teman Kita bantu doa bareng-bareng Karena jika Kasus ini tidak ditindak lanjuti Atau diagiri dengan permintaan Maaf saja, saya rasa itu sangat kurang Dan akan mencorengkan arang di wajah pendidikan Di wajah etika dan di wajah hukum Indonesia So, untuk korban juga Kita berdoa sama-sama Semoga Benar-benar bisa Pulih Secara mental, secara psikologi Dan secara fisik Oke, kita lanjut ke video ya teman-teman Hari ini kita akan membahas tentang mutasi Jadi untuk teman-teman Ini menurut saya merupakan membahasan yang cukup penting Karena mutasi ini bisa menentukan Sikap kalian juga Gimana baiknya mengambil leopard gecko awal-awal Terutama ini untuk memelihara awal-awal ya Jadi di leopard gecko ada istilah mutasi Mutasi pada leopard gecko itu adalah Perubahan warna dan motif yang terjadi di usia tertentu teman-teman Nah, sikap kalian ini bisa ditentukan Seperti ini Jika kalian menginginkan leopard gecko yang selalu berubah-rubah Atau mengalami perubahan Sehingga kentara proses perubahan dan proses pemeliharaan itu Kalian bisa memilih leopard gecko yang di periode mutasi Tapi jika kalian ingin sebaliknya Kalian bisa memilih leopard gecko di usia yang sudah stabil Sekarang kita akan membahas ya Di usia berapa leopard gecko itu mengalami mutasi Seperti saya lihat atau saya pertontonkan disini Ini adalah leopard gecko di usia mutasi teman-teman Jadi usia mutasi leopard gecko itu mulai 0 sampai 3 bulan Atau 4 bulan Saya ambilkan satu lagi yang dia juga masih di usia-usia mutasi Jadi ini 1 bulan setengah Yang ini masih 2 bulan setengah Jadi leopard gecko di usia-usia ini Apalagi di morph-morph tertentu Itu akan mengalami mutasi yang cukup sering Karena mutasi ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor shedding juga bosku Seperti kita bahas di video sebelumnya tentang shedding Leopard gecko yang berusia muda Kecil di bawah 3 bulan itu Akan lebih sering mengalami shedding Daripada leopard gecko yang sudah gede Jadi bisa sebulan itu 2 kali shedding bahkan teman-teman Jika kalian beri makan lebih banyak bahkan bisa 3 kali Jadi bisa setiap minggu ya Itu benar-benar cukup sering menurut saya Dan itu juga mempengaruhi mutasi pastinya Seperti saya jelaskan tadi Mutasi di leopard gecko itu ada perubahan ke warna Ada juga perubahan ke motif Ya jadi untuk warna Biasanya leopard gecko yang mengalami mutasi ini Warnanya akan semakin cerah Itu pengalaman saya teman-teman Tapi gak menurut kemungkinan juga ada leopard gecko Dengan mutasi tertentu Warnanya akan semakin gelap Tapi dimana gelap ini dalam arti bagus ya teman-teman Bukan gelap buluk gitu Tapi gelapnya itu bagus Gelap-gelap yang memang leopard gecko ini Terkategorikan bagus jika warnanya gelap Begitu ya Berbeda dengan seperti kita punya ini Tangerine ataupun super hypo Itu dikategorikan semakin bagus juga ketika Mungkin warnanya semakin merah Begitu bosku Oke yang kedua adalah motif Jadi seperti ini Saya ambil dulu Nah motif-motif seperti ini Itu motif yang sebenarnya belum ke lock ya bosku Dia akan mengalami mutasi Walau mungkin Motifnya gak akan berubah drastis Begitu ya Tapi sebenarnya tetap akan ada perubahan teman-teman Jadi itu juga akan jadi pertimbangan teman-teman Sebelum memilih leopard gecko Jika teman-teman Kemungkinan besar akan kecewa dengan perubahan-perubahan terjadi Jadi saya sarankan memilih leopard gecko yang memang sudah berhenti mutasi Berhenti mutasi itu seperti saya bilang tadi Ada di usia 3 bulan ke atas Contohnya seperti ini bosku Ini ya bisa dilihat sama-sama Udah gede Ini usianya sekitar 5 bulan Nah di usia-usia seperti ini Merupakan warna-warna aman bosku ya Warna-warna yang udah gak menipu Dalam tanda kutip Jadi ini merupakan warna-warna Dimana bisa dikatakan leopard gecko anda sudah berhenti mutasi Andai-andai pun ada mutasi teman-teman Gak mungkin drastis Atau bahkan kita gak bisa bilang mutasi juga ya Kalau udah segini ya Ini sudah bisa dibilang warna stuck Mungkin hanya bisa bertambah cerah sedikit Ataupun bertambah redup sedikit Jika nanti leopard gecko kalian sudah dikawinkan Begitu ya teman-teman ya Jadi ini untuk pertimbangan Jika kalian gak mau leopard gecko yang sekiranya Banyak perubahan Kalian ingin lock motifnya Kalian ingin lock warnanya Ya usianya ini bosku Ini sekitar 5 bulan Dan dimulai berhenti itu sekitar 4 bulan Begitu ya teman-teman Nah sekarang Kita juga akan membahas nih Gimana sih Contoh mutasi yang terjadi Oke Kita ambilkan dulu By the way stickernya semakin sedikit ya teman-teman ya Saya belum sempat beli Mohon maaf Jadi backgroundnya Bercampur antara sticker dengan kasur Nah ini kan Di periode dia Kecil begitu ya Seperti ini bosku ya Nah Sekarang saya akan berusaha Menunjukkan contoh yang versi agak gedenya Memang Ini bosku ya Gak bisa 100% mirip Tapi setidaknya kalian harus punya gambaran Sebentar saya ambilkan bosku Itu kecil Gedenya bisa begini bosku Nah Memang perubahannya itu Gak yang sampai kita gak mengenali Tapi jujur Berbeda sekali ya Ini kita bisa taruh satu tempat Antara yang kecil begini Kemudian gedenya kira-kira seperti ini bosku Jadi ini hypotangerine Dari warna Bisa dilihat yang gede ya Dia lebih Dia lebih apa ini Dia lebih orange Ini kan lebih kekuningan Kemudian dari dot juga Mereka mulai timbul warna-warna Seperti warna putih Begitu bosku ya Sedangkan disini kita lihat Masih solid Abu-abu dan hitam Kecil-kecil Begitu Dan ini Kecilnya juga bener-bener yang bandit Andai kalian bisa membayangkan Itu bener-bener yang tangerine bandit Begitu bosku Belum kelihatan Hypo tangerine Belum kelihatan super hypo Bahkan seekor super hypo tangerine pun Kecilnya mereka masih seperti tangerine basic Sun glow pun Kecilnya mereka terkadang Untuk mata awam Itu masih seperti tremper Jadi memang mutasi ini penuh kejutan ya bosku ya Itu kenapa Jika kalian ada yang pernah beli leopard gecko kecil ya Barangkali juga di bakul gecko Itu sering ya Kita jual leopard gecko yang kecil-kecil Indukannya super hypo Kali super hypo Tapi anaknya ditulis Tangerine Atau indukannya emerin Tapi anaknya kita masih tulis tangerine Itu sangat wajar Karena itu menunjukkan bahwa Kita masih belum bisa memastikan mutasi dari leopard gecko Kita teman-teman Oke lantas Untuk teman-teman yang mau beli leopard gecko dari kecil Tapi gak mau terlalu banyak Tertipu oleh mutasi Atau bukan tertipu ya Kita ganti kata ya Lebih tepatnya Gak mau terlalu banyak melihat mutasi pada leopard gecko Kami punya jalan keluarnya Jadi sebenarnya gak semua Morph itu Diiringi mutasi yang ekstrim bosku Ada beberapa morph Seperti Super hypo Atau ada yang lebih ekstrim lagi Yaitu enigma Itu memang mutasinya gila bosku Jadi mutasi antara kecil sampai gede Itu terkadang untuk enigma terutamanya Bahkan kita Susah mengenali bahwa Oh ini dulu yang kecil itu Bisa jadi seperti ini Karena memang perubahannya itu Sangat keren Sangat penuh tanda tanya Dan sangat penuh misteri bosku Tapi ada beberapa morph yang memang dia stabil Gak terlalu mengalami banyak mutasi Contohnya yang akan saya tunjukkan ke teman-teman sekalian Ini juga bisa jadi acuan Jika teman-teman ingin Membeli leopard gecko dari kecil Tapi mutasinya gak terlalu ekstrim Sembunyi dia Nah ini ya Ini adalah eclipse patternless Eclipse patternless Atau termasuk patty ya Patty ini bisa terjadi juga di raptor dan aftor Nah ini ya bosku ya Mereka ini gak terlalu banyak mengalami mutasi Ada pun mutasinya mungkin cuma warna sedikit Biasanya semakin merah bosku Semakin orange begitu ya Atau terkadang muncul ct di ekor Itu sedikit ada terlihat ct nya ya bosku ya Nah ini bisa jadi acuan teman-teman Jika kalian ingin memelihara leopard gecko dari kecil Tapi itu tadi mutasinya sedikit gak sampai terlalu berubah Terus ada juga kita punya morph blizzard teman-teman Blizzard itu juga bagus Blizzard kemudian diablo blanco blazing blizzard Itu termasuk motif-motif yang bila mengalami mutasi gak terlalu ekstrim teman-teman Jadi masih bisa di lock kita masih punya gambaran Oh kira-kira akan seperti ini Oh kira-kira akan seperti itu Begitu ya teman-teman ya Oke demikian teman-teman tentang mutasi Semoga dari video ini kalian bisa mendapatkan sesuatu Terutama patokan yang bisa kalian pakai Bisa kalian sharingkan juga untuk memilih leopard gecko Terima kasih teman-teman Sekali lagi saya ingatkan jangan pernah lupa untuk klik like, komen, subscribe Bagikan video ini ke teman-teman kalian yang memelihara leopard gecko Atau baru akan memelihara leopard gecko Sehingga kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan Leopard gecko kita bisa sehat Kita menjadi pemeliharaan yang bijaksana Hewan-hewan kita pun sejahtera ya bosku ya Dan gak pernah lupa Kami ucapkan di akhir kalimat sebelum kami Bagul gecko menutup video ini See ya geckers